Kalau kita lihat seolah-olah kan begini, 75 ini striker utamanya nih untuk pemberantasan korupsi. Jadi kalau nggak ada mereka, dan mereka ini seolah-olah diincar gitu kan, seolah-olah lemah nih KPK ke depan setelah ada ini selesai semua, KPK ini hanya sifatnya akan normatif. Anda setuju nggak dengan? Baik, sebelum setuju atau tidak, saya bahas secara akademik. Yang mereka mainkan itu labeling teori. Dia labelkan bahwa mereka adalah KPK, KPK adalah mereka. Seolah-olah itu yang mereka labelkan seperti itu. Sehingga orang akan mengatakan, wah hebat mereka. Itu yang mereka mau bawa. Itu kan hiperbola yang mereka lakukan. Seribu lebih karyawan itu ada nggak yang sama dengan novel Baswedan, lain yang keluar, atau melebihi. Jadi nggak ada bisa kita sombong sendirilah, janganlah bahwa kita merasa lebih hebat daripada yang lain, janganlah. Karena yang terbaik adalah bagaimana kita merendahkan, memposisikan diri kita tidak lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi yang mereka bangun adalah seolah-olah mereka tanpa mereka, KPK itu tidak jalan, melemahkan KPK. Terus terang saya mengatakan, warga negara Republik Indonesia, 270 sekian, masa tidak ada yang 51 itu seperti itu di Indonesia ini? Atau sekian 51 orang itu? Masa tidak ada? Tiga kali lipat dari 51, ada di seribu sekian pegawai itu? Saya kira janganlah terlalu menghiperbola. Saya terus terang, termasuk orang-orang yang nggak setuju. Itu hiperbola ya? Berarti menganggap seolah 51 orang itu terbaik dalam melakukan pemberansahan korupsi, kemudian kalau tidak ada mereka seolah KPK tidak lagi bertaji, itu hiperbola ya Bang ya? Itu dihiperbola dong. Karena bahwa seolah-olah mereka lebih hebat daripada yang lain. Justru itu namanya kesombongan daripada orang tertentu. Padahal kalau kita tahu, pepatah kita mengatakan semakin orang baik atau orang pintar atau orang hebat, semakin merunduk. Kalau mereka adalah orang yang hebat dan orang yang kemampuan luar biasa, ketika mereka keluar, ya terima saja, dia keluar, apa yang dilakukan? Mereka bikin organisasi apapun namanya di luar KPK. Apa itu? Terserah apa namanya, tapi saya tawarkan mantan pegawai KPK. Sebagai apa? Bikin organisasi itu mengontrol pelaksanaan proses yang ada di KPK. Karena sudah tahunan mereka di sini. Seharusnya mereka mengatakan, saya terima kasih berkesempatan saya melakukan tugas-tugas di luar KPK untuk memberantas korupsi. termasuk mengontrol KPK ketika mereka bertugas tidak sesuai dengan idealnya. Kenapa? Mereka sudah punya pengalaman.